Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Apa yang telah kamu belajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Filipi pasal 4 Ayat 8 Jadi akhirnya saudara-saudara Renungan hari ini berjudul Kesimpulan Sesuatu yang biasanya kita temukan Pada akhir sebuah buku Proposal Perbincangan atau diskusi Ialah Kesimpulan Kesimpulan memuat inti Dari keseluruhan materi pembahasan Walaupun pendek Kesimpulan itu sangat bermakna Dari membaca Atau mendengar suatu kesimpulan Kita dapat mengerti Topik yang sedang dibahas Dari dalam penjara Paulus menulis surat-surat Untuk menguatkan iman jemaat Salah satu surat itu ialah Surat kepada jemaat di Filipi Surat tersebut Ditulis diawali dengan salam pembuka Lalu ucapan syukur dan doa Selanjutnya Paulus menuturkan kesaksian Dari dalam penjara Lalu ada permintaan Dan berbagai nasihat Sesudah semuanya itu Paulus memberikan kesimpulan Yang diawali dengan kalimat Jadi akhirnya saudara-saudara Ada dua kesimpulan Paulus berikan Pertama mengenai pikiran Semua yang benar Mulia Adil Suci Manis Sedap didengar Disebut kebajikan Dan patut dipuji Hendaklah jemaat memikirkan semuanya itu Kedua Mengenai perbuatan Apa yang jemaat telah pelajari Terima Dengar Dan lihat dari Paulus Hendaklah jemaat melakukan hal-hal itu Tidak lupa Paulus menyampaikan ucapan terima kasih Dan salam penutup Dari sekian banyak pesan yang Paulus tuliskan Kesimpulannya ada dua Seolah Paulus hendak menyampaikan Bahwa inti pembahasannya hanya dua Yakni pikiran dan perbuatan Faktanya Memang kedua hal itulah inti kehidupan kerohanian kita Dari sekian banyak materi rohani yang tertangkap oleh mata dan telinga Yang terpenting ialah Menjagai pikiran Agar selaras pikiran Kristus Dan bertindak sesuai gendak Kristus Nah Sudahkah Keduanya kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari? Inti dari kehidupan kerohanian Ialah menjagai pikiran Agar selaras pikiran Kristus Dan bertindak sesuai gendak Kristus Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda